Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk di video kali ini aku share lagi set prop dari hasil anak oisi ya anawisi mengetek aku dan dikirimin set prop dan katanya prop ini ada mod dari thermal jujur aja untuk aku sendiri belum ngecek isinya apa ya aku cuma baru ganti nama jadi Mega aja disini katanya butuh fun cooler ya buat kalian yang enggak punya fun cooler ya harus beli aja mungkin dia bilang butuh fun cooler itu anu ya panas yang berlebih karena ada thermos juga bukan berarti kayak modul Megis thermal mode yang enggak untuk pengaturan thermal sendiri di HP non-road itu bukan termalnya yang diatur cuma sensor pada thermal yang diatur cuy jadi untuk performa ya agak begitu pengaruh tapi ya ada ngaruhnya sih Nah untuk isinya tuh seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri di sini sepertinya ada wih banyak banget cuk Wah oke langsung aja di eksekusi untuk eksekusinya kalian bisa lewat driven di sini aku lewat berifernya nah lewat berifernya habis itu untuk yang garis tiga ini lalu eksek komen setelah itu oke kalian bisa langsung ditempel aja cuy untuk setornya yang tadi kalau udah langsung aja di klik nah gimana nah semisal kalau udah seperti ini untuk padanya berarti udah berhasil sebelum aku tes di gameplaynya aku ucapin terima kasih terlebih dahulu buat orang yang buat set prop India jujur aku lupa siapa yang buat dan semoga aja bisa berkembang selalu buat orang yang bisa buat set prop sendiri supaya bisa menyesuaikan di HP mereka masing-masing cuy dan jika kalian share ke aku minta direviewkan itu juga bisa biar aku bisa share ke kalian yang belum masuk di grup OECD fusion atau kedatang baru di channel OECD nah tidak usah lama-lama disini langsung aja aku langsung tes di gameplaynya tuh nah untuk set propnya sendiri ini setelah aku coba di HP ku ya karena akuan belum apa belum tes juga ya ini aku sekalian review sekiranya di HP ku jujur nggak cocok sih ini terasa lebih berat karena emang HP sendiri itu speknya udah tinggi kalau misal yang apa mengoprek thermal walaupun apa sensornya doang itu sangat berpengaruh performa di HP ku berpengaruhnya itu bukannya positif malah negatif juga karena kalau untuk prosesor yang udah besar kalian apa mod lagi untuk prosesornya itu bisa-bisa lebih ngelag namun dengan kata lain semisal kalian ngopreknya bagian GPU di apku ini kan kekurangannya di bagian GPU ya untuk yang di CPU nya itu aman jujur karena HP ku pakai prosesor Snapdragon 845 itu udah tergolong high-end pada zamannya ya kalau sekarang mah mid-end karena untuk harga dari HP ini sendiri itu enggak ada satu juta ini cuma 800 ribu Sony X2 namun budinya udah lecet dan sesuai dari peringatan dari pembuatnya pakai funguler sebetulnya aku enggak pakai apa setrop ini pun selalu pakai funguler kalau mungkin karena prosesor tinggi di HP Sony itu sangat panas ya dan kalau misal panas performanya turun disini lebih lancar aku pakai setrop ku yang kemarin jur yang dari apa dari analisi lagi cuma udah aku sesuai dengan HP ku lebih lancar cuma yang kalau ini agak kerasa berat dikit cuma kalau di HP kalian enggak tahu ya ya di sini aku mau coba jalan-jalan di kota-kota yang agak ramai penduduk ini nah kalian bisa lihat sendiri ada frame di HP di HP ku karena udah aku bilang seperti tadi ya di HP ini enggak cocok karena terlalu memaksa di prosesornya untuk GPU di HP sendiri itu sangat kurang makanya akan lebih baik jika pakai setrop yang mengoptimalkan GPU jui kalau dioptimalin CPU nya enggak akan ada perubahan perubahan pun bisa negatif nah cuma di beda device itu beda pengaruh ya berarti device kalian jika pakai Snapdragon 600an contoh 636 gitu mungkin bisa ngaruh tapi ya jangan dibuat main Hongkai juga sop karena Hongkai sendiri itu berat gimana jadi kalian sadar diri aja main game yang semampu HP kalian aja nah nah untuk luar pun lumayan berat cuma panasnya itu enggak terlalu sih ini apa mungkin Anu ya suhu suhu ruanganku lagi dingin karena musim hujan juga nah apalagi pakai van cooler kan kalian yang mau downloadnya itu tinggal di kolom komentar aja disitu gak aku kasih link receh lagi ya karena aku udah mau fokus channel aja disitu pakai mediafire tanpa link receh dan tentunya tanpa password di video jadi kalian tinggal comot aja cuma aku buat kalian bisa dengerin penjelasanku biar eh jika ada yang aneh di HP kalian tuh bisa ngatasin lah seperti itu Oh ya ini ini ternyata panas juga cukup Oh ya ini panas-panas sih sepertinya harus aku lepas nih set prop nah sepertinya untuk tes gamenya ini seperti ini aja ya karena ini set prop gak cocok di HP ku langsung aja aku ribut supaya bisa pasang set prop ulang di HP kalian yang sudah bergenam peratusan harusnya ngefek semisal HP kalian nggak ngefek ya udah waktunya ganti HP cuy ya kesimpulannya di set prop ini tuh cocok buat HP yang menengah ke bawah kalau menengah ke atas ini nggak cocok karena HP HP yang high-end zaman apa pada zaman dulu kan itu udah pakai presornya besar-besar walaupun presor lawas seperti 835 itu kalau dipakai ini mungkin tambah ngelak parah karena itu presornya udah maksa banget nah kalau untuk HP menengah ke bawah seperti presor 636 atau 7 712 lah itu udah semoga playable lah tapi harusnya sih playable cukup segitu saja untuk review set prop dari member OEC dan semoga yang buat ini maaf ya aku lupa namanya jadi semoga yang buat ini bisa nambah lagi ilmunya salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh